Terima kasih Terima kasih Walau lelah tubuh ini Tapi aku bahagia Melihat wajah mereka yang Tersenyum gembira Ku tahu Waktu ini pasti takkan terulang Suatu saat akan Ku rindukan Punya mainan Buat gantian Jadi rebutan Diajak sharing Tapi katanya I want that all mine Yang satu nangis Yang satunya ikut nangis Barengan Aduh rasanya pengen Nangis juga Walau lelah tubuh ini Bahagia hatiku Walau lelah tubuh ini Tapi aku bahagia Melihat wajah mereka yang Tersenyum gembira Ku tahu Waktu ini pasti takkan terulang Suatu saat akan Suatu saat akan Kurindukan Suatu saat akan Kurindukan Ini rasanya mama Anak tua Ini rasanya mama Anak tua Halo Suara saya Halo selamat sore semuanya Selamat berpuasa Buat teman-teman yang sedang Menjalankan Ibadah kuasa Semoga lancar ya Ini Mungkin saat-saat lagi Puncak-puncaknya ini Tinggal sebentar lagi Jadi Sembari menunggu Kambu Purit Kita Kambu Purit Kita bisa ngobrol-ngobrol Bareng-bareng Tentang Hari ini Topik kita tentang Sex Education Untuk anak Oke Nah Sudah Datang bersama saya Mitra Ahli School of Parenting Mbak yang cantik Rupawan Dan mempesona Mbak Anggi Astri Halo Mbak Anggi Apa kabar Baik Bu Lucy Apa kabarnya Sehat-sehat Sehat Mbak Oke Thank you Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Mbak ya Untuk tentang Sex Education Untuk anak Mungkin sebagai prolog Rasanya saya gak perlu jelaskan lagi ya Tentang Mbak Anggi ya Mungkin Nanti kita perkenalkan Lebih lanjut ya Kayaknya kalau di School of Parenting Mbak Anggi ini sudah cukup dikenal Oke Tapi nanti mungkin Kakak moderator bisa share ya Sedikit untuk profilnya Mbak Anggi Nah Saya mungkin sedikit prolog Untuk sesi pada sore hari ini Gitu ya Mengapa kita mengadakan Acara Untuk ngobrol-ngobrol Tentang Sex Education ini Rupanya Topik tentang Sex Education ini Juga salah satu topik yang Apa ya Istilahnya Mungkin harusnya sudah gak Bukan sesuatu hal yang tabu lagi ya Untuk orang tua zaman sekarang gitu Namun memang Orang tua zaman sekarang ini Tanpa Bisa dipungkiri ya Kita punya Apa namanya Tantangan yang Cukup besar Sepertinya Gitu Bukan sepertinya Memang iya gitu ya Mbak Anggi ya Tantangan itu luar biasa besar Untuk orang tua saat ini Kalau di zaman dulu Mungkin Kita Untuk pola pengasuhan ini Konfliknya Mungkin Antara dengan kakek nenek Begitu aja ya Dengan keluarga besar Gitu Namun Untuk saat ini Kita Bersaing Pola pengasuhan Juga Tidak hanya dengan keluarga Tapi juga Dengan Youtube Dengan internet Gitu ya Dengan social media Gitu Nah Karena itu Kita perlu Membekali anak-anak kita Dengan jauh Lebih Firm ya Lebih mateng Gini Supaya Bagaimanapun Keamanan mereka ini Kayak Apa ya Lebih Risky Gitu gak Gitu gak sih Mbak Anggi Betul-betul Kalau dulu kan orang mikirnya Deg-deg kan punya anak cewek Ya kalau sekarang kayaknya sama aja deh Laki-laki Dan perempuan kayaknya Perlu apa ya namanya Kewaspadaan lebih Gitu Betul-betul Dan kalau zaman dulu mungkin Sex edu Karena itu diajarkannya Mungkin baru SMP Gitu ya Sekitar maja Umur 13 tahun SMA Karena Juga Orang tua Udah bersama dengan orang tua Keluarga Kita bisa kenal Dengan Lingkungannya Teman-temannya Orang tuanya juga kenal Dengan teman-temannya Kalau sekarang Kita teman-teman Anak kita aja Kita mungkin gak tau ya Karena biasanya Sudah ada di Social media Di screen itu Sudah Di dunia maya Siapa saja Dengan siapa saja Mereka bergaul Karena kita sudah Lost control Jadi karena itu kita harus Apa namanya Semakin lama Semakin dini Mengajarkan tentang Hal-hal yang penting ini Terutama juga tentang Sex education Oke Oke kakak moderator Mungkin ada yang mau Di-share dulu Profalnya Mbak Anggi kah? Nah ini dia Mbak Anggi Mbak Anggi ini merupakan Psikolog klinis anak Dan dewasa Kalau di School of Parenting Mbak Anggi juga Sering menangani Anak ya Anak juga Dari Magister Profesi Psikologi Universitas Gajah Mada Kemudian Mbak Anggi juga Kalau yang ada Dari Jogja Di sini Mungkin sudah tau juga Ada Omah Perden Perden Atau Perden ya Perden Perden ya Iya Mbak Perden Betul sekali Iya Kemudian kembar Di Yogyakarta Oke Oke Kita akan mulai Cicatnya Pada sore hari ini Nanti kalau parents Ada pertanyaan Bisa langsung aja ya Drop pertanyaannya Atau sharing Boleh Langsung share Di kolom chat Atau Bisa raise hand Nanti Bisa langsung Ngobrol-ngobrol Juga dengan Mbak Anggi Oke Nah Pertama-tama nih Mbak Anggi Pertanyaan Pembuka Oke Sebenarnya Sepenting apa sih Mengajarkan Sex education ini Untuk Anda Mengapa penting Kalau kita bicara Tentang seberapa penting Pasti penting banget ya Kulusi Mungkin Apa namanya Bapak Ibu sekalian Yang ada di sini Mams dan M Daci yang ada di sini Juga mungkin Sudah banyak yang dengar Bahwa Sex edukasi itu Satu hal yang penting Cuman kadang masih bingung Gimana sih caranya Menyampaikan gitu ya Tapi kalau kita bicara Seberapa penting Tentunya itu penting Salah satu hal Yang menurut saya Juga Apa namanya Perlu untuk Diberikan Pada anak Sedini mungkin Kenapa penting Kenapa penting Karena satu Sex edukasi ini Membantu Anak untuk Apa ya Tahu Mengenal Perbedaan gender Laki-laki dan perempuan Di tengah era Yang sekarang juga Sudah mulai bebas Kadang-kadang Ada kekhawatiran Sama orang tua Terkait dengan Apa namanya Gender itu Juga menjadi Salah satu isu Dengan Kita memberikan Sex edukasi ini Pada anak Itu salah satu juga Sebagai langkah awal Kita mengenalkan Pada mereka tentang Perbedaan gender Bahwa gender itu Ada laki-laki dan perempuan Dan ini juga Akan membantu Proses Pembentukan konsep Diri mereka nih Ketika mereka mulai Beranjak dewasa Dan juga Dewasa Kemudian Apa namanya Memberikan Edukasi juga nih Tentang Kebersihan Bagaimana merawatnya Bagaimana menjaga Kesehatannya Dan juga Kadang-kadang Kalau kita misalnya Tangan gitu Gampang ya Untuk kita Memberitahu mereka ini Cara membersihkannya Seperti ini Nah tapi Area privasi ini Kadang-kadang Gak terlihat Mereka gak tahu Bahwa area-area itu Sebenarnya Perlu dan penting Untuk dibersihkan Kemudian Juga melindungi Anak dari Kekerasan seksual Ini yang Mungkin Apa namanya Langkah Apa bukan langkah Apa namanya Kayak Jangka panjangnya Melindungi anak Untuk Mereka terhindar Dari kekerasan seksual Karena dengan Seks edukasi ini Kita mengajari Anak tentang Batas-batas Privacy Mana yang boleh Dan tidak boleh Dipegang sama orang lain Atau dilihat Sama orang lain Sehingga melindungi mereka Nanti Kalau ada orang lain Yang mungkin Mencoba Sehingga mereka Tahu apa yang harus Dilakukan Kemudian juga Apa namanya Pada usia Yang sudah lebih besar Di usia remaja Seks edukasi ini Juga akan jadi Bekal Buat mereka Bahwa Kan Kalau kita sudah Mulai ke remaja Dewasa Itu kan Mereka sudah mulai Mengenal Tidak hanya Sebatas pengetahuan Tapi mereka sudah Mulai tahu Tentang aktivitas seksual Itu seperti apa Nah ketika kita Membekali mereka Sejadi ini Mereka akan jadi tahu Bahwa ada konsekuensi Yang akan timbul Ketika mereka Apa namanya Memilih Melakukan Atau tidak melakukan Aktivitas seksual Secara Betul Jadi Yang pertama Jadi Mengapa penting Yang pertama Juga Memperkenalkan Konsep diri Tadi ya Konsep diri Kemudian juga Kebersihan Terus Kekerasan Menghindarkan Kekerasan seksual Dan juga Membekali mereka Saat remaja Nah Bicara tentang Kekerasan seksual Benar banget ya Mbak Anggi Kalau sekarang ini Kita Sedikit Was-was ya Jadi orang tua Itu sedikit Was-was Kemarin saya juga Ketika ada Undangan Untuk Bertemu Dengan Di Apa namanya Digbud Gitu ya Bicara dengan Beberapa Pendidik Juga Kemudian Psikolog Itu juga Membahas Isu-isu Mengenai Kekerasan Seksual Gitu ya Karena Rata-rata Banyak Banyak sekali Kejadian Yang ditangani Gitu Apa ya Terjadi Kekerasan seksual Oleh Orang-orang Terdekat Seperti itu Jadi Enggak Orang tua sendiri Enggak bisa Hands on ya 24 jam Sekarang Dan kita Enggak tahu Mungkin Anak-anak kita Tidak terpapar Dengan sosial media Tapi orang-orang Dewasa di luar sana Yang terpapar Sosial media Melihat korban-korban Yang melihat Apa ya Target yang kecil-kecil ini Itu yang perlu Kita waspadai Semua ya Bukan hanya Sekedar Para orang tua Tapi juga Pendidik dan juga Masyarakat Nah Kalau melihat dari Kasus-kasus yang ada Nih ya Mbak Angi ya Apa namanya Kadang-kadang Agak miris ya Negernya ya Anak kecil-kecil Gitu ya Anak kecil-kecil Jadi korban Kekerasan seksual Nah Sebenarnya Kalau dari pendidikan Seksual sendiri Ke anak Ini idealnya Usia berapa sih Mbak Angi Untuk kita bisa Mengajarkan ke mereka Sebenarnya kalau kita Bicara tentang ideal Itu sedini mungkin ya Bu Lucy Terutama ketika Mereka mulai Belajar tentang Toilet training Di usia mereka Belajar toilet training Ini kan mereka Mulai belajar Bicara Nah di usia ini Kita sudah mulai bisa Mengenalkan Apa namanya Kalau di usia Apa namanya Di usia toilet training Walaupun bisa 18 bulan ya Sekitar usia-usia ini Kita bisa mengenalkan Dengan Memberitahu Nama Organ reproduksi Dengan sebutan Yang benar Bahwa Organ reproduksi Pria itu adalah Ternis Kemudian kalau wanita Adalah vagina Itu akan membantu kita Memudahkan Orang tua nantinya Kalau kita akan Mengajarkan tentang Seks edukasi Di usia selanjutnya Itu Penjelasannya Juga jadi lebih Apa namanya Mereka gak bingung Gitu Orang lebih sebetul Dan usianya berapa Ya tentunya Kita tadi Di usia sedini mungkin Mereka mulai bisa bicara Mereka mulai belajar Tentang kata Belajar organ tubuh ini Bisa dipakai Untuk salah satu saran Termasuk Seks edukasi Jadi sejak Usia Mulai toilet training Gitu ya Bisa di ini ya Apa sih Mbak Anggi Pentingnya Kita menyampaikan Istilahnya itu Dengan benar Gitu Kenapa gak boleh Kalau Nama dulu kan Bilangnya Kita kasih nama-nama Yang lucu Gitu ya Untuk alat Genital kita Nah Mengapa sih Itu Penting gitu ya Untuk ke anak Memperkenalkan Nama yang benar Kenapa perlu Dikenalkan dengan Nama yang benar Supaya anak gak bingung ya Bulusi tentunya Ketika Misalnya ini Sejak kecil Mereka dikenalkan Dengan bahasa yang lain Kemudian Ketika mereka Misalnya sudah mulai sekolah Kemudian kita mulai Mengenalkan Bahasa yang lebih Apa yang Misalnya masuk ke Masa pubertas gitu Ketika kita menjelaskan Dengan bahasa yang ilmiah Ini bisa jadi Apa namanya Terjadi kebingungan Atau Menganggap Dengan kita menyebutkan Dengan istilah yang lain Kita menganggap bahwa Itu adalah Organ yang tabu Gitu Sehingga ketika kita Mau membahas pun Akhirnya jadi Kikuk dan canggung Gitu ya Tapi ketika kita Mengajari anak Bahwa ya Organ Seperti tenis dan vagina Ini sebagai Organ yang Apa ya Bukan normal ya Umum gitu ya Sama seperti mata Telinga dan lain sebagainya Itu juga tentunya Akan jadi lebih Mudah bagi kita Sebagai orang tua Untuk ngobrol dengan mereka Gitu Tidak menganggap ini Sebagai sesuatu yang lucu Yang tabu Yang Memalukan Gitu Oke Jadi begitu ya Pentingnya ya Lebih diketahui Secara umum juga ya Jadi Anak-anak juga punya Pekal nih Ngerti Terlebih dahulu Ya sejak ini Oke Nah Kalau dari sharingnya Mbak Anggi sendiri nih Apakah ada sharing nih Terkait Case-case Mungkin yang Apa ya Terkait tentang Kurangnya Pendidikan seksual Gitu Untuk anak-anak Kasus-kasus yang pernah Saya temui gitu ya Ya kasus-kasus Beberapa kasus Yang pernah saya temui Itu Antara lain Ini mirip sekali Jadi Pernah ada Anak Usia Saya lupa Sekitar 4 atau 5 tahun Pokoknya Masih usia PK Ke bawah deh Kalau gak salah Itu Apa namanya Dia mengeluh Area Apa namanya Vaginanya itu Sakit gitu ya Sampai menangis Setelah di Apa namanya Setelah di Tanya-tanya gitu Akhirnya sama orang tuanya Ternyata yang melakukan Adalah omnya Gitu Jadi omnya itu Apa namanya Melakukan eksplorasi Gitu ya Di area ini Dan Itu Yang sangat disayangkan lagi Adalah omnya ini punya Keterbelakangan mental Jadi memang Apa namanya Secara kognitif Juga memang Bukan Orang yang normal Gitu ya Jadi ada Memang ada Disabilitas intelektual Dan itu Yang sehari-hari Bersama anak ini Gitu Nah karena Anak ini juga Tidak teredukasi Kemudian kita Kemudian kita Kita juga Tidak bisa Apa ya Menghalangi Si om ini Untuk memberikan Kasih sayang Nah akhirnya Kemudian terjadilah itu Jadi mungkin Dia secara Apa namanya Sebagai orang dewasa Punya Hasrat Yang memang Ada Walaupun secara Kognitif Tidak memenuhi Gitu ya bu Tetapi kemudian Yang menjadi sasaran Adalah si anak ini Dan itu tuh Prosesnya Jadi sangat rumit Gitu Karena memang Ya Orang tuanya Juga bingung Gitu Karena yang satu Adalah adiknya Kemudian yang Perlu dibantu Dalam hal ini Juga adalah Anaknya Itu satu Kemudian ada juga Kasus Remaja yang Kecanduan Video porno Dan juga Bahkan sampai Ada yang kecanduan Aktifitas seksual Karena Di usia SD kelas 6 Kalau saya tidak salah Dia pernah mendapatkan Apa namanya Stimulasi Oleh orang dewasa Yang pada saat itu Dia gak tahu Dan dia merasakan itu Sebagai sebuah Kenikmatan Gitu Akhirnya Dia menjadi Anak yang seksual Aktif Di usia Kurang lebih SMP ya Waktu itu Saya ketemu dia Udah kelas 2 Atau mau kelas 3 Gitu Jadi secara seksual Dia aktif Dan Ya dia mengangkui Bahwa dia tahu Secara kognitif Itu tidak boleh Tetapi Secara fisik Dia punya Kebutuhan Gitu Karena dia sudah Jatuhnya sudah Edik Gitu Gitu ya Dan beberapa Kasus-kasus lain Gitu Aduh Merindingnya saya Betul Oh ada lagi kasus itu Anak Anak Apa namanya Saya tidak bisa bilang Pelecehan seksual Ya sebenarnya Tetapi pokoknya Di anak usia SD Mereka Apa namanya Melakukan aktivitas Seperti aktivitas Seksual Pada orang dewasa Gitu Maksudnya Gimana Mbak Anak SD Melakukan aktivitas Seksual Seperti orang dewasa Di antara mereka Tapi mereka Sebenarnya Tidak tahu Bahwa itu adalah Aktifitas yang Tidak boleh dilakukan Tapi mereka Menganggap Seperti awal ya Iya Sebagai sebuah permainan Kan aku bermain Gitu Oh Wow Itu Aduh Saya mendadak pusing Gimana ya Kondisi seperti ini Gitu Sangat disayangkan Oke Saya pengen nanya nih Mbak Kalau misalnya Itu sudah Kejadian Gitu ya Misalnya Pada anak-anak itu Kira-kira Bagaimana sih Apakah Maksudnya Proses Untuk Melnexnya Gitu ya Mungkin pastinya Kalau Mungkin seperti tadi Yang dilakukan Omnya Itu ada trauma Tersendiri Gitu ya Kemudian Yang Seks edik Tadi itu Bagaimana Caranya Fixingnya Gimana Gimana gitu ya Mbak ya Iya Sebenarnya sih Kalau pada anak-anak Terutama yang Anak-anak usia dini Yang perlu kita Dampingi sekali Adalah orang tuanya Karena Kadang-kadang Trauma ini Munculkan di anak usia itu Mereka belum tahu ya Bahwa itu sesuatu yang Tidak boleh Gitu Dan Kadang-kadang yang membuat Mereka menjadi Semakin Takut Atau mungkin trauma Gitu ya Itu adalah respon kita Sebagai orang dewasa Atau respon orang tuanya Sebagai orang dewasa Gitu Jadi memang Dalam posisi seperti itu Ketika ada penanganan Ketika ada kejadian Perlu ada penanganan Secepatnya untuk Mendampingi orang tua Dan tentunya ya Mendampingi anaknya Untuk Apa ya Melepaskan gitu Apa yang Mereka rasakan Terutama orang tuanya sih Karena saya yakin Ketika itu terjadi Di anak usia dini Yang paling terpukul Itu biasanya Orang tuanya Benar Benar Yang denger aja Ini ya Maksudnya Anggota keluarganya Sendiri juga Juga ikut-ikut Merasa Shock gitu ya Iya Betul Oke Nah ini Langsung ada pertanyaan nih Mbak Angki ya Saya mau tanya Jika anak kita Memergoki Orang tuanya Sedang berhubungan Suami istri Dan mereka bertanya Kami sedang apa Jawaban yang tepat Bagaimana ya Bu Nah ini Ini juga Beberapa pertanyaan Yang sering muncul Di kami sih Gitu Jadi bagaimana nih Kalau ada Maksudnya anak-anak Kan lupa kunci pintu Gitu Yang jelas sih Kita perlu Untuk tenang ya Bu ya Karena ketika kita marah Pasti itu akan Menjadi pertanyaan Buat anak-anak Gitu Pokoknya Respon kita sebagai orang tua Itu akan menentukan Persepsi anak selanjutnya Gitu Jadi ketika itu terjadi Kita perlu untuk tenang Kemudian Apa namanya Kita bisa sampaikan Dengan Tone ada yang Apa namanya Normal Kita bilang ke mereka Oh ya maaf Ibu mau ganti baju dulu Seperti kalau misalnya Kita habis ganti baju Atau habis mandi Gitu ya Mau ganti baju dulu Mau pakai baju Lain kali Kalau misalnya kamu masuk Tolong ketep pintu Kayak gitu Jadi menurut saya Kita lihat juga nih Usia anaknya Dan ketika anaknya Masih kecil Saya rasa tidak perlu Dijelaskan terlalu jauh Jadi kita cukup bilang Bahwa ya ketika kamu Mau masuk ke kamar orang tua Tolong kamu ketok dulu Oke Begitu Maaf Pertanyaannya Kalau anaknya Nanya lagi Ngapain Itu gimana Nah itu dia Ketika itu terjadi Kita mungkin Lihat situasinya juga Kita bisa bilang Oh ya tadi misalnya Panas atau sumu Sehingga kita Mau ganti baju Baju kita basah Sehingga kita mau ganti baju Jadi Mungkin juga kita perlu Untuk berhati-hati Gitu ya Jadi ketika kita melakukan itu Kalau misalnya nih Ternyata Apa namanya Entah kelupaan Kunci pintu Atau misalnya Pintunya tidak bisa dikunci Kita mungkin menyediakan Entah itu di dekat situ Ada selimut Atau mungkin ada Apa namanya Sarung gitu ya Jadi kalaupun ternyata Tiba-tiba Terbuka pintunya Kita bisa cepat Untuk mengantisipasi Oke Oke Jadi yang pertama-tama Memang Kita tidak perlu panik Gitu ya Kalau kita tidak panik Juga Anak-anak mungkin Merasa Oh ini mama papaku Apa namanya Memang Sedang bermain Bersama Begitu ya Jadi lebih Lebih Enggak Kalau kita Panik gitu Anak-anak jadi Lebih curiga gitu ya Jadi ngapain Sebenarnya mereka Oke Semoga cukup menjawab ya Tergantung juga Dari usia Naksi Seperti ya Jadi penjelasannya Kalau dijelaskan terlalu detail Juga Anaknya malah Bingung nanti Oke Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Selamat sore Bagaimana menjelaskan ke anak Baik laki-laki Atau perempuan Bahwa anak harus menjaga Tubuh mereka Agar tidak boleh disentuh Orang lain Sepertinya ini ada nih Di penjelasannya di video ya Iya tapi mungkin sedikit Ketika kita mau bilang Sama anak Tentang bagaimana Supaya Orang lain tidak sembarang sentuh Ya tentunya kita bilang Bahwa ya tubuh kita itu berharga Anak itu tubuhnya berharga Sehingga perlu untuk dijaga Tidak boleh semua orang Memegang gitu ya Dengan sembarangan Perlu ada izin Dan juga Kita bisa menjelaskan nih Sama anak gitu Area-area mana saja sih Yang boleh dipegang Dan mana saja yang tidak boleh dipegang Nah di video Seri latihan Jadi kami menyediakan Video seri latihan Untuk sex edu Yang membawakan oleh Mbak Anggi Jadi ini memang targetnya Untuk anak-anaknya Jadi kalau Mungkin para orang tua Atau guru Merasa Kesulitan Juga Dalam menjelaskan Atau dalam mengajarkan Sex education ini Pada anak-anak Kami ada Sex education Sex education ini Dibawakan oleh Mbak Anggi Targetnya memang Untuk anak-anak ya Jadi mengajarkan Dengan bahasa Anak-anak Bagaimana sih Mengajarkan ke anak-anak Bisa ditiru Bisa di copy Caranya Mbak Anggi Menjelaskan ke anak-anak Atau bisa mengajarkan Anak-anaknya Nonton juga Gitu Kalau anak-anak Sekarang mungkin Lebih cepat belajarnya Kalau lewat audiovisual Gitu ya Bu Mereka untuk Nonton bareng Sambil belajar juga Mungkin akan Lebih efektif Betul Oke Nah sekali Silahkan ya Nanti di check out Nah ini ada pertanyaan lagi Ibu kalau mengajarkan Peserta didik Gimana Yang dikhawatirkan Kalau udah dikasih materinya Si anak itu malah Coba-coba praktekin Tapi gak semua sih Ada juga yang malah Jadi waspada Kalau udah dikasih tahu Dan jaga diri Tapi kalau gak dikasih Malah rasa ingin taunya tinggi Akhirnya Terjadi sesuatu yang tidak tinggi Solusinya apa ya Bu Dari hal tersebut Ini yang menarik ya Seringkali ketika kita bicara Tentang seks edukasi itu Kita pikirannya Mengarah pada aktivitas seksual Padahal sebenarnya ketika Kita mengajarkan seks edukasi itu Tidak melulu tentang Aktivitas seksual itu sendiri Gitu Disitu ada Apa ya Ada moral value Gitu Kemudian ada juga Seperti yang tadi Sudah dibahas di awal Gitu ya Tentang bagaimana kita merawat Bagaimana kita membersihkan Kemudian Bagaimana hubungan interpersonal Gitu Antara laki-laki dan perempuan Kalau sudah remaja Gitu ya Kita bisa membahas ke sana Dan beberapa hal Yang terkait dengan tadi Ada konsen Ada Konsep diri Dan bagaimana Mengajarkan pada anak Tentang bahwa kamu itu Berharga loh Gitu Dan tidak sembarang orang Walaupun itu Pacarmu misalnya Gitu ya Kalau sudah remaja Boleh menyentuh Apa namanya Sembarangan Iya Iya benar sekali Mbak Anggi Jadi Kadang-kadang Kalau begitu kita Dikasih tahu Untuk Oh sex education Itu Selalu pikirannya Menjelaskan ke anak Bagaimana Bayi itu terjadi Padahal sex education Itu cukup Luas ya Yang di cover Juga cukup Detail Mulai dari Ada bit by bitnya Penjelasannya Konsennya Area-area privat Jadi bisa step by step Juga Gitu ya Oke Jadi Jangan panik dulu Parents Dan juga Para guru Gitu ya Bagaimana sih Mengajari sex eduk Ada step-stepnya Sebenarnya Nanti mungkin di video itu Ada yang untuk remaja juga ya Bu Lucy Jadi Kalau misalnya mungkin Para guru atau pendidik Itu bingung gitu Nanti mungkin juga bisa Belajar dari situ Saya rasa Kalau misalnya pendidikan Secara biologi Tentang organ dan lain sebagainya Saya rasa Itu pasti sudah diajari Di sekolah gitu ya Tapi tentang itu tadi Lebih dalam mengajari Seks edukasi pada remaja Itu seperti apa Itu di video Sudah cukup tergambarkan Ya Betul Jadi Anak-anak juga bisa Lebih ngerti ya Dan juga lebih Berhati-hati Gitu lah Dengan tubuhnya sendiri Nah Ini satu lagi Oke Kalau ini agak jadi Berbeda mungkin ya Bagaimana cara kita Menjelaskan ke anak Untuk mau tidur Terpisah Dengan orto Karena anak Sudah masuk Usia 7 tahun Sepertinya ini juga Masih Banyak Apa ya Argumen Gitu ya Polemik Apa istilahnya ya Mbak Gia Sebenarnya usia berapa sih Anak itu bisa tidur Terpisah Gitu dari orang tua Iya Kalau Ini ya Ini ya Bu Lusi Kayaknya Bener banget Ini kayak Masih banyak Perdebatan Ada yang bilang Sebenarnya dari bayi Sudah bisa nih Dipisah gitu ya Ada yang bilang Ya di usia PK Atau bahkan 7 tahun Tadi Tapi sebenarnya Kalau Apa namanya Tergantung situasi Dan kondisi Di keluarga itu sendiri Seperti apa Tetapi Memang Kenapa Kok disarankan Maksimal gitu ya Usia 7 tahun Sudah terpisah gitu Karena memang Di usia 7 tahun ini kan Anak Apa namanya Sudah Sudah lebih besar Pemahaman dia Terkait dengan Apa namanya Itu tadi ya Organ tubuh dan lain sebagainya Juga sudah lebih Matang Dan memang Salah satu hal Yang ditujukan Kenapa kok Anak perlu untuk tidur sendiri Adalah salah satunya Juga kemandirian Dan memang Kadang agak Sulit Ketika anak Memang terbiasa Tidur dengan kita Kemudian Tiba-tiba harus tidur sendiri Nah ini memang Kuncinya sih Lagi-lagi adalah Konsistensi gitu ya Kalau kita bicara Tentang pengasuhan itu Bagaimana kita Sebagai orang tua Cukup konsisten Untuk kemudian Mengajak anak Tidur di Kamar yang lain Dan juga tentunya Pasti ada Apa ya Ada Dialoh Sebelumnya Kenapa mereka perlu Tidur sendiri Kemudian Seperti Apa namanya Bahwa ketika mereka Tidur sendiri itu Mereka bisa jadi Lebih nyenyak Lebih nyaman Dan lain sebagainya Dan Apa namanya Mengatasi ketakutan mereka Itu juga salah satu hal Yang perlu untuk Dilakukan ya Oleh orang tua Karena kadang-kadang Mungkin anak punya Persepsi sendiri Tentang Oh kalau aku tidur sendiri Terus nanti ada apa Dan lain sebagainya Itu seringkali muncul gitu ya Ketakutan-ketakutan Entah itu Bayangan Atau suara apa Itu kemudian Membuat mereka jadi Apa namanya Malah trauma ya Malah jadi trauma gitu Kayak Kadang-kadang kan Kita kehabis akal gitu Terus dipaksa gitu ya Pokoknya Nah Proses pemaksaan ini Yang kemudian Bisa jadi trauma gitu Nah Memang perlu untuk Perlahan-lahan Jadi kita mungkin Di awal kita menemani mereka Sambil baca buku atau apa Supaya mereka mau Atau sampai tidur gitu ya Kemudian setelah itu kita tinggal Tapi kita bilang ke mereka Bahwa setelah mereka tidur Kita akan pindah ke kamar gitu Kalau misalnya mereka masih takut Ya mereka boleh panggil Atau boleh ketok ke kamar gitu Dan orang tua memang perlu Untuk sedikit berkorban Waktu tidurnya Kalau anak tiba-tiba terbangun Dan kita kayak harus Bolak-balik gitu Dan kuncinya juga sabar gitu ya Tanya kuncinya sabar Dan tidak ada Apa Kalau menurut Mungkin ini Siareng pengalaman aja Jadi kalau Sepertinya juga tidak ada Maksudnya gini Tidak ada standar Harus gitu ya Jadi Oh umur tujuh tahun Berarti harus tidur Terpisah Itu juga Kadang Jadi orang tua Jadi malah Memaksakan diri gitu ya Oh ini tujuh tahun Kok kenapa anak saya Masih susah Untuk tidur sendiri Kemudian jadi beban pikiran Gitu Gitu kira-kira ya Mungkin ya Mbak Ani ya Supaya itu tidak Jadi standar Bapu Begitu tersendiri Malah jadi beban Untuk orang tua dan anak Yang penting proses Betul Yang penting proses Dan tadi kata Mbak Ani Dialog Komunikasi itu juga Perlu terjalin dengan baik Gitu ya Oke Nah ini dari Mam Isma Halo Mam Isma Selamat sore Bu Ani Pendidikan seks Untuk anak laki-laki Usia 11 tahun Bagaimana Ayah Bu Sekolah anak saya Menggunakan tab Untuk aktivitas pembelajaran Walaupun menggunakan sistem pengaman Dan beberapa aplikasi Tidak bisa dibuka Namun khawatir Terstimulasi dari search engine Sehingga bisa Crossing hal-hal lain Ini Mbak Saya juga sering kali gini ya Kadang-kadang anak-anak itu Sekarang disuruh Oleh sekolah mencari di Youtube Padahal Youtube itu sangat Seperti hutan belantara Yang luas sekali Sangat mudah sekali Buat anak-anak Begitu masuk Tersesat gitu ya Jadi lupa Yang dicari apa Kemudian terboda Dengan banyak hal lainnya Gitu ya Karena Seperti kita tahu Kita sendiri kadang-kadang Juga Loss ya Begitu Mau cari apa Tiba-tiba Ada yang muncul Ini dan itu Kita jadi Mudah terdistraksi Apalagi anak-anak Nah gimana nih Mbak Kira-kira Untuk Anak laki-laki Usia 11 Iya Untuk anak Usia 11 tahun itu Kita perlu memahami Jadi Kan Kalau di psikologi itu Ada yang namanya Tahap perkembangan Gitu ya Bu Isma ya Tadi kalau gak salah ya Kita perlu Untuk memahami dulu Karakter anak Di masing-masing Tahap perkembangan Di usia mereka itu Mereka ada di area mana Gitu Jadi ketika Kita pahami Apa namanya Tahap perkembangan mereka Ada di area mana Kita jadi tahu nih Bagaimana caranya Untuk masuk Pasti akan beda Caranya kita menjelaskan Atau mendekati Anak yang di usia 11 tahun tadi Sama anak yang mungkin 4 tahun Gitu Kalau 4 tahun Mungkin kita bisa Lebih direktif Gitu ya Kita bisa Memberitahu mereka Bahwa Oh ini seperti ini A, B, C, D, E, F, G Tapi kalau di usia 11 tahun itu Rasanya perlu Banyak dialog Gitu Jadi kita perlu Untuk Menjalin diskusi Jadi ketika mereka Memang sudah punya Akses nih terhadap Pep dan lain sebagainya Youtube dan lain sebagainya Kita perlu sering-sering Untuk ngobrol Kenapa sih gitu Ngobrol ini tidak harus Ngobrol tentang seks edukasi Tetapi ngobrol apapun Sehingga mereka Nyaman Bicara dengan kita Bicara dengan kita Sehingga apapun nih Ketidaktahuan yang mereka Temukan di Youtube dan lain sebagainya Ini mereka dengan bebas Mau untuk Mendiskusikannya dengan kita Gitu Karena seringkali Kalau Di usia-usia ini Ketika kita sebagai orang tua Itu seringkali Melarang Atau seringkali Menyalahkan gitu ya Tentang apa yang mereka lakukan Mereka akan memilih Untuk Apa ya Mengeksplorasi sendiri Atau mungkin Bertanya dengan temannya Yang belum tentu benar Gitu Sehingga Kita perlu menempatkan diri kita Sebagai orang tua Yang mau berdiskusi sama anak Gitu Sehingga ketika Proses komunikasi ini terjalin Once kita tanya nih sama anak Tentang apa yang mereka cari Pendapat mereka tentang situasi Tertentu Entah itu berhubungan dengan Misalnya apakah mereka sudah suka Dengan lawan jenis Atau Pandangan mereka tentang Materi tertentu Terkait dengan seks edukasi Mereka bisa menyampaikan Opini mereka dengan bebas Gitu Karena setiap ngobrol dengan kita Kita tidak Menghakimi Gitu Gitu Kuncinya adalah Komunikasi ya Kita bisa Menjadi orang tua yang Dimana Anak-anak Nyaman Untuk ngobrol Apa saja Gitu Jadi Entah tentang Sex education Atau apapun Gitu ya As long as Kita menjadi tempat yang nyaman Gitu Anak-anak Bisa Kita juga Merasakan bahwa Orang tua adalah The safest place Gitu ya Untuk bercerita Daripada Betul katambahannya tadi ya Cerita ke Temennya Nanti Bukannya malah Dapet yang benar Malah Menyesatkan Gitu ya Saya punya cerita sedikit Jadi waktu itu Saya punya temen Waktu itu Saya SMP Gitu Dia SMP Dia SMP Terus dia cerita Ketika sudah kuliah Jadi dia pernah cerita Gitu sama ibunya Bahwa Bu ada loh yang naksir Sama aku nih Di sekolah Gitu Respon orang tua Dan orang di sekitarnya Itu mengejek Gitu Wah Dan lain sebagainya Gitu-gitu Sampai akhirnya Dia merasa Kayaknya kalau aku cerita Sama ibuku Kok gak nyaman ya Gitu Jadi setelah itu Ketika ada hal-hal Yang berhubungan Dengan itu tadi ya Lawan jenis Dan lain sebagainya Dia gak pernah cerita Sama sekali Kan sangat disayangkan Jadi Itu tadi Kita perlu Untuk menjaga respon kita Terhadap cerita-ceritaannya Kita perlu peka Untuk kira-kira ini Ketika mereka cerita ini Untuk sekedar Berbagi informasi Atau ini sesuatu Hal yang berhubungan Sama titik krusial Perubahan Tahap perkembangan mereka Betul-betul Jadi mungkin kita juga Menahan diri ya Kadang-kadang Kalau anak-anak cerita Eh ini cowok Ini temen aku Ganteng gitu Misalnya Terus Kita menang Cie-cie Gitu ya Kita ikut cie-cie Sehingga anak-anak Juga merasa Tidak nyaman Karena apa yang Ada di pikiran mereka Merasa itu penting ya Dan kita Apa namanya Kategori pentingnya Berbeda Gitu Itu yang mungkin Kita juga perlu Pahami ya Sebagai orang tua Oke Selamat sore Ibu Bagaimana Jika anak bertanya Kenapa kakak Kemaluannya berdarah Dan kenapa Diketia ayah Berbulu Saya bingung Untuk menjawabnya Yang buat anak paham Dengan penjelasan saya Bu Nah ini mungkin Perlu dijelaskan ya Mbak Ayesha Usia berapa Anaknya Gitu ya Dan Mungkin Nanti kalau misalnya Apa namanya Bapak dan ibu Atau ayah dan bunda ini Mengakses Video yang ada Di school of parenting ini Juga bisa menjelaskan Sebenarnya Bu Lusi Bahwa disitu Dijelaskan tentang pubertas ya Bahwa Apa namanya Kita bisa menjelaskan Bahwa kenapa kok ada Apa namanya Kenapa kok Wanita itu mengalami menstruasi Kenapa kok Apa namanya Laki-laki itu mengalami Mimpi basah Dan bagaimana respon Yang perlu diberikan gitu Bisa diakses Di sana Ya betul Jadi Silahkan ya Check out Di sini sudah lengkap Sebenarnya Untuk di video saya latihan Sudah ada step by stepnya Dari anak Usia Balita Gitu ya Bisa diakses Dari anak usia balita Dari menjelas Tentang gender Kemudian juga Sampai ke Usia pubertas Hal-hal apa saja sih Yang dialami oleh Anak-anak Di usia Pubertas tersebut Dan juga Untuk anak-anak Juga bisa merasa Oh apa yang dialami dia Itu normal Ternyata bahwa semua Remaja juga Melalami hal yang Sangat Jadi Silahkan Nanti mungkin Mumin bisa bantu Ya ini ada yang bertanya Untuk akses Videonya Nanti bisa Termasuk ini ya Bagaimana Bisa ada di perut ibu Untuk anak usia 7 tahun Di sini juga Dijelaskan Cukup Kalau dari saya sih Mbak Anggi menjelaskannya ini Sangat menyenangkan Gitu ya Untuk anak-anak itu Cukup jelas gitu Dengan bahasa yang Bisa dipahami Oleh anak-anak Bagaimana sih Menjelaskan bahwa Kenapa bayi itu Bisa ada di perut ibu Gitu Nah ini Kakak moderator sudah Taruh ya Untuk linknya Oke Nah ini ada bertanya lagi Ijin tanya bu Untuk Kak Beni ya Apa ada cara efektif Untuk self-education Bagi anak penyandang autis Untuk usia 11 tahun Nah ini cukup berbeda ya Gimana nih Mbak Anggi Silahkan Bagi anak-anak yang Berkebutuhan khusus Pasti penanganannya Akan sangat berbeda sekali ya Untuk anak autis Bagaimana mengajarkan Tentang seks edukasi ya Tadi ibu ya Ya betul Masihnya sudah 11 tahun Atau perempuan Oke Mungkin dari Ini ayah ya Ya Beni Boleh di Jawab atau Mau langsung share Apakah anak ini Laki atau perempuan Ada gak ya Atau belum ya Oke Yang penting begini Si Bulusi Bahwa kita perlu Untuk Meng-assess dulu Gitu Anaknya ini Oh laki-laki Laki-laki Anak ini Berada pada Tahap Apa namanya Pada tahap Pada tahap mana Dia mampu Untuk Menerima Informasi Gitu Karena autis ini kan juga Apa namanya Spektrumnya luas ya Gitu Mulai dari yang dia High functioning Sampai yang dia Sama sekali sulit Untuk Apa namanya Ada di dunia nyata Atau maksudnya di Apa namanya Area nyata ini Jadi memahami bahwa Kan memahami bahwa Dirinya itu ada saja Sulit sekali Gitu Atau memahami bahwa Oh iya Namaku tuh Anggi Itu pun pada anak Autis dengan spektrum tertentu Itu sulit Gitu Sehingga kita perlu lihat nih Anak ini berada pada Apa namanya Spektrum yang mana Kemudian dengan kondisi Seperti apa gitu Karakternya Atau simptom-simptom Yang ada pada dia Seperti apa Dan Beberapa pada anak Autis yang pernah Saya temui Gitu ya Ini mungkin berbeda Bisa berbeda Bisa sama gitu ya Dengan apa yang Dialami oleh Putranya Pak Bu ini Mereka Akan mudah Memahami Melalui gambar Secara Konkret Gitu ya Sehingga ketika kita Melakukan penjelasan Atau kita Mengajari mereka Kita perlu Menggunakan tools Gitu Yang bisa mereka Lihat Bisa mereka Akses Gitu ya Sehingga Mereka punya Gambaran gitu Karena kan pada anak Autis kesulitan ya Untuk mereka Berimajinasi Atau membayangkan Sesuatu Sehingga dengan Benda-benda Konkret ini Atau misalnya Dengan buku Dengan gambar Itu akan membuat Mereka jadi lebih mudah Untuk Memvisualisasikan itu Dan tentunya Prosesnya tidak akan Sama gitu ya Dengan anak normal Yang kita beritahu Satu kali Mereka akan mudah Menangkap Pasti Butuh waktu Berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan mungkin Butuh waktu Tahunan Untuk akhirnya Menanamkan bahwa Apa namanya Konsep pubertas itu Seperti ini Oke Jadi Semoga menjawab ya Pak Benny Untuk Apa namanya Memang berbeda Dan Saran dari Mbak Anggi tadi Menggunakan Visual Ya Visual Atau tool Sekarang memang Untuk abstrak Mungkin Tentang konsep Juga mungkin Agak sedikit sulit Untuk anak Perkebutuhan khusus Begitu ya Oke Nah ini ada pertanyaan lagi nih Masih Pak Benny Ini Raya sama Saya bacakan sekalian aja Boleh atau tidak Bu memperkenalkan Anak usia 8 tahun Tentang konsep Jatuh cinta Terhadap lawan jenis Kalau boleh Bagaimana caranya Sepertinya Jatuh cinta ini Semakin lama Semakin dini usianya Ya Mbak ya Iya Bu Mungkin pengaruh TV Atau Betul Betul Gimana nih Menerangkan konsep Jatuh cinta Ini yang perlu kita Cari tahu adalah Apakah pertanyaan itu Muncul dari anaknya Atau seperti apa Atau mereka Menceritakan Tentang tadi ya Misalnya dia cerita Oh ada temannya yang naksir Atau ada temannya yang nembak Gitu ya Kalau sekarang kan di sekolah Sukanya gitu ya Misalnya nembak dan lain sebagainya Gitu gitu Nah mungkin kita bisa Mengarahkan Anak-anak ini Untuk Bertanya dulu Sebenarnya Yang mereka pahami Tentang situasi Yang mereka hadapi itu Apa Gitu Dari situ kita kan Setalian melakukan Assessment nih Tentang pemahaman mereka Sudah sejauh mana Kemudian kita bisa Mengajak mereka Untuk Apa namanya Apa ya Bahwa ya Sebenarnya konsep itu Adalah berteman Bahwa memang Di usia mereka Yang beranjak besar Itu mulai ada nih Yang namanya Ketertarikan Terhadap lawan jenis Dan lain sebagainya Nah Dari situ kita bisa Menyampaikan ke mereka Bahwa kita tuh Tergantung nilai Orang tua juga sih Ini sebenarnya Akan lebih baik Kalau misalnya berteman Dan lain sebagainya Kamu boleh mengenal dia Lebih jauh Tapi ya sebatas teman Dan lain sebagainya Gitu gitu Kemudian Tadi kita bisa masuk Kedalam meranah Seks edukasi tadi Tentang Batasan-batasan Kemudian bahwa Ya Apa namanya Kita sebagai anak Yang sudah Masuk ke area remaja Itu Perubahan apa sih Yang terjadi Gitu Muncul adanya Apa namanya Spark-spark gitu ya Bu ya Terhadap lawan jenis Dan lain sebagainya Itu sesuatu hal yang wajar Tapi akan lebih baik Kalau Apa namanya Berteman dulu Tidak menjalin Hubungan yang lebih Di usia ini Gitu Karena Apa namanya Anak usia ini kan Ya itu tadi ya Rasa penasarannya tinggi Tetapi kadang-kadang Mereka belum dibekali Dengan pengetahuan Yang matang Gitu Jangan sampai kemudian Dengan kita Mengizinkan Secara Apa namanya Frontal Itu bisa membuat mereka Merasa Mendapatkan kebebasan Yang tidak ada batasnya Atau ketika kita melarang Itu justru membuat mereka Menjadi penasaran Jadi kayak kita memberikan Apa ya namanya Batasan-batasan Pada mereka Bahwa ya Kamu di usia ini kan Fokusnya sekolah Dan lain sebagainya Saya rasa Lebih kesan Oke Kalau usia 8 tahun ini Sudah masuk Pra-remaja Atau belum ya Kalau usia 8 tahun itu Sebenarnya belum ya Bu Nanti coba saya cek Belum masuk ke Pra-remaja Pra-remaja itu Biasanya di usia Sekitar kelas 4 SD 10 tahun ya Iya Kurang lebih di 10 tahun Oke Mungkin sekarang itu Anak-anak umur 8 tahun Kayak udah Pada gede-gede gitu ya Kemarin juga Dapat sharing Ke usia 8 tahun Sudah ngerti tentang Bentuk tubuh Gitu ya Mana sih Aku mau diet Mau ini gitu Kemudian Memperkenalkan temannya Dengan ini pacar aku Seperti itu Nah itu yang mungkin Komunikasi itu tadi Juga penting ya Kenyamanan dengan Dengan kita Gitu Sehingga dia tidak mencari Validasi dari luar Begitu ya Kira-kira Yang tadi ya Dan juga Konsen tadi ya Sejauh mana sih Sebatas apa sih Supaya Anak-anak juga bisa menjaga Dirinya masing-masing Begitu mungkin Kira-kira ya Semoga menjawab Dari Mam Elika Bagaimana cara Membangun perilaku asertif Anak usia dini Sehingga mereka bisa Menolak dan tidak Diam saja Ketika seseorang Memegang bagian-bagian Tubuh tertentu Ini sepertinya Juga dijelaskan Di video Ya Mbak Angi ya Bagaimana caranya Anak-anak Untuk Mengajarkan mereka Untuk berbicara Ketika Ketika bagian-bagian Bagian-bagian tubuh Tertentu Dipegang Gitu Oleh orang lain Gitu Harus bilang apa Harus berkata apa Harus lari kemana Begitu ya Itu Sepertinya sudah dijelaskan Ya Mbak Angi ya Dan tentunya menanamkan Ke anak Bahwa Mereka itu berharga Karena Kita bisa mengibaratkan Sesuatu yang berharga Itu kan Tidak boleh Sembarangan Dipegang oleh orang lain Ya perlu Untuk dijaga Nah salah satu Caranya nih Untuk menjaga Adalah itu tadi Tidak boleh Sembarang dipegang Oleh orang lain Jadi Anak-anak bisa juga Belajar Stand out Gitu ya Untuk Diri mereka sendiri Nah ini ada Pertanyaan menarik Ini dari Mam Aung Fagizi Bagaimana Solusinya Untuk anak usia SMP Yang masih suka Pegang maaf Menisnya Dan kurang punya malu Kalau di rumah Misal ganti baju Di ruangan Manapun sesuka hatinya Tapi kalau di luar rumah Dia punya malu Sudah berulang kali Dan hasil hati Tapi masih sering terulang Oh solusinya Bu Terima kasih Saya juga pernah Nemuin nih Mbak Kayak gini Anak cewek Dianya juga Kurang lebih Sama sih SMP gitu ya Kadang-kadang Kita sudah SMP Tapi masih Seperti itu Keluar dari kamar mandi Keluar aja gitu Gimana nih Mbak Kira-kira Nah Itu tadi ya Ketika kita bicara Pada anak remaja Usia SMP Kita perlu untuk Apa namanya Ngajak mereka Ngobrol dulu Sebenarnya Apa sih yang mereka Pikirkan Ketika mereka Melakukan perilaku itu Karena Apa namanya Ketika kita Ngomel gitu ya Atau merempet Itu justru sebenarnya Tidak akan Didengar Sama mereka Ya masuk aja Didengar Habis itu keluar lagi Di grouping satunya Jadi kita perlu Ngajak mereka Ngobrol Dan melihat Dari sudut pandang Mereka itu Sebenarnya Apa sih yang Mereka rasakan Apa sih yang Mereka pikirkan Dengan mereka Melakukan itu Nah dari situ Mereka akan Merasa Didengar Tentang apa Yang mereka Pikirkan Dan Rasakan Tentang perilaku Yang mereka Lakukan Ketika mereka Merasa Didengar Biasanya Anak itu Akan jadi Lebih mudah Untuk Mau Mendengarkan Apa yang Kita sampaikan Jadi Jangan kita Memberikan Apa namanya Arahan dulu Tetapi kita Coba aja Mereka ngobrol Dengarkan dulu Apa yang mereka Pikirkan Baru kemudian Kita masuk Ini loh Harusnya itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke Thank you Mbak Anggi Mungkin ada Dari Parents Di sini Yang Mau Ini Apa namanya Open mic Langsung Untuk sharing Silahkan Sepertinya Banyak Yang Bisa Diceritakan Kalau tentang Sex edu Ini ya Ini ada Pertanyaan lagi Oke Belum ada Yang mau On mic Bagaimana Kalau anak Di bawah umur Ingin menonton Film untuk Dewasa Usia 18 Plus Yang ada di Bioskop Atau Netflix Nah ini Juga salah satu Nih Netflix Itu juga salah satu Teman pengasuk Betul Nah Lagi-lagi Menurut saya Ini adalah Peran dari orang tua Jadi ketika Kita punya Anak balita Ya kita Perlu Untuk Mampu Mampu Menahan Diri Untuk Tidak Melihat Tayangan Tayangan Yang 18 Plus Gitu Karena Memang Itu adalah Tayangan Yang mereka Jelas belum Boleh Untuk Mengakses Gitu ya Keterbatasan Pengetahuan Keterbatasan Kosa kata Keterbatasan Pemahaman Itu akan Jadi sulit Nanti akhirnya Untuk kita Merubah Gitu Apa yang Apa namanya Tertanam Di mereka Jadi memang Kita sebagai orang tua Perlu untuk bijak Ketika kita Mau nonton Kita pastikan Bahwa Tontonan Yang misalnya Kita tonton Bersama anak Itu adalah Tontonan yang Bijak Sesuai usianya Mereka Sebenarnya Kalau di iklan-iklan Bioskop Sekarang sudah muncul Bijak Untuk memilih Tayangan Gitu ya Tontonlah Sesuai usia Betul Tontonlah Sesuai usia Ada Dan Ketika kita Nonton di bioskop Kalaupun Misalnya Kita tidak punya Pengasuh Hanya Ada orang tua Saja di rumah Ya bergantian Nontonnya Gitu Jadi Jangan Karena ingin Apa namanya Menyenangkan diri sendiri Akhirnya mengorbankan Situasi yang Menurut saya Sangat penting Dan krusial Untuk anak Betul Jadi di luar Sex Education pun Memang Sebaiknya Menonton Sesuai usia Begitu ya Jadi Untuk tayangan Tayangan Bahkan Yang belum 13 plus pun Usianya Masih 7 tahun Ini gak apa-apa 13 plus Mungkin bagi orang tuanya It's okay Ini 13 plus Sedikit lagi Pada Perkembangan anak itu Jauh berbeda Dari Bahkan Selisih 1 tahun 1-2 tahun Juga sudah Beda gitu ya Mbak Anggi Berbeda sama kita Orang dewasa Yang kita sudah Masuk usia Dewasa Di atas 25 tahun Sebenarnya otak Itu matangkan Di 25 tahun Ketika kita bisa Membuat keputusan Secara firm Dan kita sudah Mulai mandiri Secara emosional Itu kan di atas 25 tahun Sebenarnya Dan Apa namanya Kalau di usia Di bawah itu Biasanya perbedaan Selisih usia Itu masih akan Berpengaruh Pada kemampuan Atau kapasitas Mentalnya mereka Jadi akan Lebih baik Kenapa kok Dibuat peraturan Oh ini 13 plus Ini 16 plus Ini 18 plus Itu Saya rasa Pembuat kebijakan Sudah melakukan riset Dan Kenapa kok itu Kemudian ditentukan Demikian Ya Ya betul Jadi Pastinya juga Bukan sekedar Ditempel Untuk Usianya Tapi sudah ada Riset yang mendalam Tentang itu Sehingga Untuk anak-anak Sebaiknya memang Menonton sesuai usianya Gitu Meskipun selisih Setahun Satu Apalagi dua tahun Tiga tahun Gitu ya Itu selisihnya Cukup besar Untuk anak-anak Itu tidak Anu ya Bu Lusi Apa namanya Usia Penentuan usia Itu tidak hanya Berhubungan dengan Seks edukasi Mungkin agak melenceng sedikit Tetapi juga Berhubungan dengan Ada kekerasan Dan lain sebagainya Ini yang lagi viral Sekarang itu kan Avatar gitu ya Bu Tapi ternyata Avatar itu sendiri pun Juga baru boleh Ditonton di 13 tahun Ke atas Kenapa? Karena memang ada Konten-konten Kekerasan di situ Yang sebaiknya Anak di usia Di bawah 13 tahun Itu belum Mendapatkan Akses itu Jadi saya rasa Mungkin kita sebagai Orang tua yang perlu Lebih bijak Untuk bisa Apa namanya Menentukan situasi Buat anak Betul Selain Tontonan itu Games juga ya Mbak Anu ya Jadi games itu juga Ternyata ada rating Usianya Saya juga Baru menyadari Setelah melihat Games-games Ada rating usia Jadi kalau Orang tua Kira-kira juga Perlu kita Bisa Bijak-bijak Untuk memfilter Dan mengetahui Games apa yang Dimainkan oleh Anak-anak Karena Untuk 13 plus Itu ternyata Jauh berbeda Dengan Untuk usia Di bawahnya Gitu Gitu Kira-kira Jadi Semuanya perlu Kita awasin nih Manggi Jadi kayak CCTV Itu tadi ya Benar-benar Tantangan Kita di Era sekarang Membesarkan Anak itu Luar biasa Jadi harus punya Banyak mata Gitu Tapi Mungkin dari Mbak Anggi Ada Ternyata Waktunya sudah Jam segini ya Mbak Anggi Cemur banget Iya Oke Mungkin ada Satu pesan Gitu dari Mbak Anggi Kira-kira Apa sih Kuncinya Dalam Baik itu Dalam mengajarkan Seseedukasi Atau hal-hal Yang lainnya Kuncinya Untuk Kita ke Anak-anak Ini apa sih Yang perlu Dipegang Firm oleh Orang tua Jaman sekarang Yang jelas sih Orang tua Harus mau Terus belajar Itu ya Bu Lusi Bahwa Tadi Seperti kita Sampaikan Bahwa Tiap Tahap Perkembangan Anak itu Punya Fase Dan Karakteristik Yang berbeda-beda Sehingga Bagaimana kita Menyikapi Itu pun Akan berbeda Kita gak bisa Menyikapi Apa namanya Anak usia Tiga tahun Yang gak mau Makan Sama dengan Anak usia Tiga belas tahun Yang tidak Mau makan Jadi Kayak kita Perlu untuk Punya pendekatan Dan Pengetahuan Yang berbeda Termasuk tadi ya Terkait dengan Seks edukasi Kemudian Kita sebagai orang tua Perlu untuk Membangun Komunikasi yang positif Dengan anak Membangun dialog Membiasakan Untuk Ngobrol Sama anak Hal simpel Mulai dari Hal-hal yang Sehari-hari Atau hal-hal yang Mereka sukai Atau apapun Dengan ngobrol ini Akan menciptakan Kenyamanan Pada anak Mereka merasa Punya rumah Untuk diskusi Apapun Efeknya mungkin Tidak akan kita Lihat secara Instan Di usia mereka Yang dua Tiga tahun Tapi ini akan Berefek jangka panjang Sampai mereka Dewasa nanti Ketika ada Hal-hal yang Mereka Tidak tahu Mereka Merasa Apa namanya Ingin tahu Itu mereka Akan Datang ke kita Dulu Sebagai rujukan utama Sebelum mereka Datang ke yang lain Sehingga memang Penting kita Sebagai orang tua Untuk Mau ngobrol Sama anak-anak Jangan hanya hadir Mereka ngapain Tapi kita main HP Tapi kita perlu Untuk Membangun Apa namanya Atmosfer yang nyaman Dalam berdiskusi Ini mungkin cerita sedikit Saya ingat Zaman Saya SD Saya itu selalu Sebel gitu Sama ibu Kenapa kok Kita harus selalu Minum teh sih Bersama-sama Setiap sore hari Kenapa harus selalu Kita ngumpul Setiap hari Tapi setelah saya dewasa Saya jadi Apa namanya Menyadari bahwa Oh iya Dengan kebiasaan itu Itu tuh ternyata Membentuk bahwa Saya jadi nyaman Ngobrol sama orang tua Walaupun kadang-kadang Ya aku kan pengennya Ngapain di kamar Atau apa gitu ya Tetapi ternyata Kebiasaan-kebiasaan Kecil itu tuh Ternyata Membangun Kebutuhan Untuk ngobrol Atau bisa sharing Dengan orang tua Betul Betul banget ya Jadi Jadikan kita sebagai Tempat Kita membangun rumah Sebagai tempat Ternyaman Untuk anak-anak kita Untuk anak-anak ngobrol Tentang apa saja Dan bekalnya ini Tidak hanya Untuk Di usia dini Atau usia saat ini Tapi justru Sehingga mereka dewasa Sehingga Ketika mereka dewasa Mereka menghadapi Permasalahan Di rumah tangga mereka Mereka juga bisa Ada tempat untuk pulang Untuk berbagi cerita Untuk ngobrol Dan juga Mungkin Kadang-kadang Yang sering ditanyakan Orang tua sekarang Mbak Angi Gimana sih caranya ngobrol Karena ngobrol itu Tidak sama dengan Interogasi Kalau anak-anak Udah remaja ini Seringnya kita cuma tanya Gimana sekolahnya Gimana PRnya Temennya gimana Jadi Itu tadi yang kuncinya Dari Mbak Angi Kita memang terus belajar Bagaimana sih Pendekatannya Ngobrol dengan Anak usia 3 tahun Dan 13 tahun Itu jauh berbeda Gitu ya Betul Oke Terima kasih nih Mbak Angi Untuk sharingnya Pada hari ini Terima kasih juga Untuk parents Semua yang sudah hadir Sore hari ini Dan sharing ya Dan Sudah mengajukan Pertanyaan Ya Terima kasih Jadi sama-sama Mam semuanya Jangan lupa juga Untuk check out ya Untuk video seri latihan Yang sudah dibagikan Linknya oleh Kakak moderator Kebetulan ada promo Gitu ya Selama bulan Ramadhan Jadi Dari video seri latihan Yang tadinya Dari 300 ribu Bisa diakses Dengan 199 ribu saja Jadi video ini Terdiri dari Berapa ya Kakak moderator ya 7 ya 7 Nah 7 part ya Sepertinya 7 part Saya enggak salah Ada beberapa part Gitu Dari anak usia dini Sampai Anak-anak usia Pubertas Gitu lengkap Dengan modunya Dengan printables Postersnya juga Ada lampiran-lampiran ya Attachment posters Yang bisa dicetak Dan mungkin ditempel Sebagai pengingat Gitu untuk anak-anak Sehingga Anak-anak bisa terus ingat nih Mungkin Di kamar mandi Atau Di ruang tamu Bisa ingat terus Bagaimana sih Caranya melindungi Diri dia sendiri Bagaimana menghargai Dirinya sendiri Gitu ya Dan Video ini juga ditujukan Untuk anak-anak Sehingga bisa Ditonton Bersama anak-anak Jadi kalau Parents Ataupun para guru Pendidik disini Merasa bagaimana ya Mulainya ya Jangan khawatir Mbak Anggi sudah Melakukan semuanya Untuk anak-anak Bapak ibu semuanya Juga dengan Ceritanya Dengan storynya Dengan Apa namanya Peraga gitu ya Bagaimana sih Cara menyampaikan Penjelasan Ke anak-anak Dengan Bahasa yang mudah Dicerta Itu kira-kira Terima kasih Semuanya Untuk parents Dan terima kasih Mbak Anggi Untuk sharingnya Pada story hari ini Semoga kita Semakin Meluaskan Untuk pendidikan Seks edukasi ini Tidak hanya Sudah Ketika besar Ketika terjadi Permasalahan Tapi sejak dini Sedini mungkin Kita bisa ajarkan Ke anak-anak Dan semakin Anak-anak bisa tahu Dan menjaga dirinya Masing-masing Oke Terima kasih Semuanya Selamat Menyambut Buka puasa Selamat bersiap-siap Untuk buka puasa Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Selamat sore Selamat sore Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih 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 Terima kasih